Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat mancing semua Salam jumpa kembali Dengan saya Mancing Subangchen Dan salam jumpa kembali untuk anda Dimanapun berada Semoga selalu dalam lindungan Allah Subahana buat anda Oke sobat mancing Pada kesempatan kali ini Saya akan unboxing Hotcast di Xiaomi Toco X3 MFC Logonya Tokopedia Pakai kurir Si cepat ya Alhamdulillah Tiga hari udah nyampe Dan ini kebetulan Masih Disegel Masih dibungkus rapi Polak balik Masih dilakban Nah ini hp nya HP X3 yang Yang saya yang saya yang punya RAM 8GB dan memori 128GB dan hardcatch ini mau saya pasangkan di HP ini Poco X3 MFC Poco X3 MFC Kebetulan Bawaan dari Belinya pertama beli Sudah ada Subcase nya Atau pelindung Cuma 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 Untuk lebih rapi lagi Buat Teman-teman semua Saya rekomendasikan Pakai Hardcatch seperti Yang akan saya unboxing Ini tipe baru ya Buat Poco NFC Poco X3 NFC ini Dan kebetulan Buat hp yang lain juga Sudah ada Tinggal kita bisa nyarinya aja di Tokopedia Ini strong magnet Lumayan berat Agak Lumayan kokoh Nah ini Ujungnya Ujungnya Lekukan dengan Sangat rapih Tidak ada Sudut-sudut yang lancip Dan ini bawahnya Ini untuk mic nya Dan ini belakangnya Ini bisa bolong Buat kamera belakang Dan kita buka Coba Nah itu Kita nutup Buka tutup Lepas itu Dengan cara magnet Nah ini magnetnya Sebelah kanan Dan sebelah kiri Itu udah magnet Bisa dipisah Jadi dua Jadi untuk instalasi Itu lebih mudah Ini satu Dua Magnetnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada Sembilan ya Sobat Sembilan magnet Dan Sebelah Bawahnya juga Ada sembilan magnet Dan ini terbuatnya Dari metal Jadi kita langsung Tempelkan Udah nempel langsung Ini gak usah Pake baut Gak usah Pake Lain-lain Kita tinggal Masukkan HP kita Nah ini kan Kebetulan Shopcase nya Shopcase bawaan Dari Poco X3 NFC Ini Ini bawaan Dari pabriknya Akan coba Saya ganti Masukkan Ke Hardcase Yang baru beli Tiga hari yang lalu Dan untuk Sobat mancing semua Ini bisa Recommended Sekali Buat Merekam Videonya Karena Layar Perekaman itu Atau Kameranya itu Sampai 64 Megapixel Ya sobat Jadi Lebih jernih Sekali Dan saya pun Baru nyoba Bikin video Malem Di Channel yang Satunya Channel saya Yang Ding-ding Gaib channel Itu ternyata Resolusinya Lumayan jernih Sampai Mendukung 4K Atau 4K Dan ini Kebetulan Baru Hampir 5 hari Ya Poco X3 NFC ini Saya pakai Kebetulan Agak kotor Dikit Karena Mungkin Debu Dan ini Tadinya Ada Kotor-kotor Bekas Makanan Makanya Saya lap dulu Pakai Tisu Dan Dicampur Dengan Cairan Pembersih Kaca Itu Nah Ini Yang Balik Bawah Itu Kita Masukkan Cara Instalasi Kita Tinggal Masukkan Plek Nah Seperti Ini Langsung Atasnya Kita Tinggal Tempel Saja Plek Nah Udah Udah Kenceng Posisinya Rapih Dan Presisi Sekali Sangat Gahar Gahar Sekali Dan Untuk Dibukanya Gampang Tinggal Cokel Buka Dan Lepasin Langsung Nutup Karena Magnetnya Itu Sangat Kenceng Sekali Dan Ini Pelindung Pelindung Kacanya Yang Bisa Buat Touchscreen Lumayan Ini Touchscreen Ini Lumayan Sensitive Sekali Oke Coba Kita Buka Dan Kita Coba Menu Buka Menu Lumayan Langsung Nutup Dan Sangat Sensitive Sekali Layarnya Juga Sensitive Sekali Nutup Buka Tutup Juga Untuk Youtube Lumayan Kebetulan Koneksi Agak Lagi ada Gangguan Jadi Agak Lemot Sedikit Dan Untuk Scroll Kebawah Scroll Keatas Gak Ada Masalah Karena Ini Cepet Sekali Dan Untuk Ketuk Dua Kali Gini Sudah Mati Dan Ini Untuk Bagian Belakang Kameranya Masih Tertutup Karena Masih Dilindungi Plastik Bawaan Dari Fabrik Hardcase Coba Kita Buka Bagaimana Bentuknya Dan Mungkin Bening Juga Sama Ini Bening Oke Oke Kelihatan Sekali Sangat Elegen Dan Lumayan Agak Bobotnya Bertambah Dikit Ya Sobat Karena Material Ini Terbuat Dari Material Apa ya Almonium Dan Dan Di CCP Dalamnya Magnet 8 Titik Sebelah Atas Dan 8 Titik Sebelah Bawah Jadinya Sangat Kokoh Dan Sangat Kuat Tidak Mudah Copot Karena Satu Magnet Dengan Magnet Lain Itu Sangat Menempel Sekali Dan Ini Sensitive Lumayan Cuma Ini Untuk Thread Nya Terserang Agak Lumayan Dikit Dikit Agak Dalam Cuma Overall Bagus Semua Udah Oke Semua Dan Posisi Pegangnya Pun Agak Kokoh Ya Lumayan Di Harga 3,5 Jutaan HP Ini Sudah Lumayan Cukup Apalagi Untuk Merekam Video Mancing Atau Bikin Youtuber Lainnya Untuk Itu Saya Sarankan Buat Sobat Semua Silahkan Beli Hardcase Ini Tidak Membutuhkan Garskin Ataupun Soft Softcase Yang Buat Kaca Depan Ini Hanya Cuma Satu Beli Ini Aja Udah Ketutup Semua Jadi Lumayan Irit Cuma Harganya Pun Lumayan Waktu Saya Beli Ini Harga Sekitar Rp Oke Sobat Mancing Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Klik Like Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh